Intro Sementara itu Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar menanggapi operasi tangkap tangan terhadap Bupati Jombang Nyono Suharli. Nyono juga merupakan Ketua DPD Golkar Jawa Timur. DPP akan segera memproses pemberhentian Nyono sebagai Ketua DPD Golkar Jawa Timur dan menyiapkan Ketua Dapinitif Golkar untuk wilayah Jawa Timur. Terima kasih. Sementara itu Partai Golkar akan berkonsultasi dengan KPU dan terkait dengan hal itu menanggapi dua momen pemilihan gubernur dan pemilihan kepala daerah. Serentak Bupati Wali Kota dari tahun ini Partai Golkar Jawa Timur tidak terpengaruh dengan masalah hukum yang menimpa Ketuanya Nyono Suharli Wehandoko. Mesin politik diakui pengurus jatim terus bergerak. Hal ini ditandai dengan adanya rapat internal yang digelar Senin Siang di kantor DPD Golkar Jawa Timur di Surabaya. Sebagai Ketua Harian DPD Golkar Jawa Timur mewakili seluruh kader, Fredo Purnoma memohon maaf atas masalah hukum yang tengah menyandang Ketuanya. Dirinya merasa berlatin dan menegaskan bahwa segala perbuatan Nyono Suharli merupakan murni perbuatan pribadinya sebagai Bupati Jombang dan tidak ada sanggut pautnya dengan Partai Golkar. Pemimpin memang penting. Kita tidak bisa menafikan adanya figur pemimpin. Tetapi figur pemimpin itu bukan tidak tergantikan. Sistem kita itu mengatasi figur kepemimpinan. Jadi dengan pembagian tugas yang jelas, insya Allah semuanya masih bisa berjalan dengan baik. Khusus tentang Pak Nyono pasti akan segera kita ganti. Dalam waktu dekat ini, kita akan segera tunjuk PLT yang tugas PLT itu mempersiapkan musda, mencari, menetapkan, musda menetapkan pemimpin definitif untuk Provinsi Jawa Timur. Terima kasih telah menonton!